Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin ya nama saya Saiful Saya ini orangnya pendiem Ada yang bilang katanya orang pendiem itu gak bisa marah Sekalinya marah bahaya Saya gak setuju ya Buktinya saya mau diomelin, dikagetin, diledekin Tetep diem Gak marah Tau-tau rumah orang kebakar aja Orang pendiem juga susah ditebak Saya juga kadang suka kesel sih sama orang pendiem gitu ya Karena saya gak tau apa yang dia mau Apa mau makan, mau minum, atau mau meninggal Ternyata udah meninggal ya Pantesan diom aja Dan sebagai orang pendiem Saya ini sering banget diremehin Saya gak setuju ya Saya gak terima gitu ya Saya gak terima Makanya sekarang saya mau ngebokdiin ke semua orang Kalau saya ini gak pantes diremehin Gak pantes dihina Dicaci maki Dianggap sampah Itu lebih pantas Saya pendiem kayak gini Karena dulunya sering dibully Sama temen-temen sekelas Bahkan gurunya juga ikut-ikutan ngebully Dan gara-gara itu Saya jadi gak naik kelas Itu alasan saya aja ya Padahal gak naik kelas gara-gara Tapi walaupun Pernah ada temen yang bilang Katanya saya ini orangnya pinter Sotau nih Soto ya Kalau pinter Gak mungkin saya disini Tapi di hutan Jadi guru Buat ngajarin hal yang benar Ke para pembakar hutan Jadi ntar saya ngajarin hal yang benar Dalam membakar hutan Gak lah Gak itu gak benar ya Hutan itu Jangan dirusak Harus dijaga Karena hutan itu paru-paru dunia kan Makanya buat membambah disini Kalau mau nyari pacar Carilah pacar yang gak ngerokok Karena paru-paru sendiri aja dijaga Apalagi paru-paru dunia Bapak saya itu Berdagang mie Mie ayam Kadang saya suka Ikut nemenin jualan Dan selama nemenin jualan Saya tuh sering banget Nemuin Pembeli yang ngeselin Banyak banget mintanya Ini misalnya saya pembelinya kan Pak minta cekar ayamnya ya Pak minta kulit ayamnya ya Pak minta kandang ayamnya ya Masa minta kandang ayam Ntar saya tidur di mana Tapi Tapi dagangan bapak saya itu sekarang lagi sepi Saya jadi pengen bantuin lagi ya Biar rame lagi Dan biar rame nanti geroboknya mau saya pasangin lampu disco Soalnya ya Soalnya ya Soalnya saya pernah ngeliat Dukang ketolprak Pakai lampu disco Dan ternyata itu berhasil Buat menarik banyak orang Buat joget Nggak beli Terus juga Gerobok bapak saya itu Sekarang udah rusak Saya kasian ya Jadi pengen benerin Tapi nggak cuma benerin Nanti juga saya modif Geroboknya saya spotlight Banyak diceperin Terus dijual Enggak lah Disewain paling Dan karena Bapak saya sering Digecar sama Satpol Pepe Nanti geroboknya mau saya pasangin nos Jadi Jadi ntar kalau ada Satpol Pepe dateng Mau ngerazia Nosnya bisa dijual Buat nebus gerobok Bapak saya itu kan Jualannya di Dekat Kota Tua Kota Tua itu rame Tau kan ya Kota Tua Sena tuh rame banget Banyak orang Ada pengamen Orang jualan Orang kesurupan Kesurupan sambil jualan Jualan nggak laku Jadi pengamen Tapi dari sekian banyak penjual Saya tuh Kesel sama orang yang Orang yang dagang kopi Karena menurut saya Ngasih harganya kemahalan Masa kopi satu gelas Harganya 5.000 Kopi sasetnya aja Paling 1.500 Air panas 500 Untung banyak tuh orang Teripada saya beli Mendingan bawa sendiri Terus dijual 7.000 Terus di Kota Tua juga Banyak orang pada jalan-jalan ya Mereka jalan-jalan itu Nggak tau ngapain Tapi saya sih sering Jalan-jalan kesana Cuman suka kesen nggak sih Kalau jalan-jalan Mau bawa duit Tapi lupa Lupa kalau nggak punya duit Oh iya Ini Teman-teman disini Pasti setuju ya Kalau Dunia ini Akan lebih asik Kalau ada musik Kayak misalnya Kalau orang lagi catu cinta Dengerinya lagu-lagu Tentang cinta Terus kalau lagi galau Dengernya lagu Mars Gak ada yang tau ya Mars Saya sering denger lagu itu Kalau lagi galau Iya Nah gimana jadinya Kalau nggak ada musik Pasti nggak bakalan asik Misalnya ya Misalnya ada orang Datang ke tempat disco Terus nggak ada musiknya Tapi mereka tetap joget Lompat-lompat Aneh kan ya Kayak pocong jadinya Dan musik ini kan Banyak jenisnya ya Ada yang performat band DJ Cheerleader Cheerleader ini Yang kalau manggung Cuman joget-joget doang Pura-pura nyanyi Padahal nggak Itu cheerleader itu Ceritanya singkatan dari itu Tapi pelesetan ceribel lah Ceritanya Nah kalau musik Performat band ini kan Anggotanya 4 orang Bisa juga lebih Dan mereka mempunyai Nama sebutannya masing-masing Kalau yang megang gitar Namanya gitaris Megang piano Namanya pianis Megang mic Namanya muklis Itu nama tukang ceksonnya ya Dan mereka Mereka megang alat musik Sesuai dengan keahliannya Ini jangan sampai ketuker Kalau ketuker bahaya Misalnya ahli gitar Mainnya piano Ahli piano Mainnya drum Ahli drum Malah main bola Bubar bandnya Terus ada lagi Yang namanya musik DJ Sebenernya saya ini Kurang suka ya Sama musik DJ Karena saya nggak tahu Gimana cara menikmatinya Apakah diseruput Dikunya Nggak tahu Banyaknya gimana Pernah saya dengerin Musik DJ Selama satu jam Dan selama itu Saya nggak ngerti apa-apa Malah ketiduran Dan yang bikin saya kesel Sama musik DJ ini Pemainnya gandeng-gandeng Contohnya Olgo Selly Algo Selly Algo Selly Salah nyebut Contohnya Algo Selly David Guetta Avici Gandeng-gandeng semua Gara-gara mereka Kayaknya saya nggak cocok Jadi DJ Tapi yang jelas Cara main Tapi yang jelas Main musik itu harus Harus ada alatnya Dan cara mainnya pun Berbeda-beda Contohnya Biola Cara main biola itu kan Kayak kartu hatim ya Digesek Untung cara mainnya digesek Bukan digosok Coba kalau digosok Dipijit Diurut Minyak urut Yahud itu mah Terima kasih Saya sehpul Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih